Rasnya emas jelit tiga. Pagi itu cahaya matahari tampak bersinar sekali, menyelinap ke dalam gumpalan kabut yang masih tebal dan juga kabut itu telah terusir perlahan tetapi pasti. Dan juga terlihat betapa salju yang menutupi puncak gunung Tian San itu berkilauan tertimpa cahaya matahari. Di pagi hari yang sunyi seperti itu, tampak berkelebat sesosok bayangan kecil. Sosok bayangan kecil itu dengan gesit dan mudah sekali melompat dari tepi jurang yang satu ke tepi jurang yang lainnya. Dan rintangan bibir jurang yang lebar itu tidak membuat rintangan yang berarti baginya. Ia dapat melompat dengan mudah dan selalu dengan keresenaknya. Di samping itu juga memang sosok tubuh itu dapat bergerak dengan cepat sekali. Dengan sendirinya, memang terlibat jelas sekali, betapa sosok tubuh kecil itu memiliki kegesitan dan ginkang yang sempurna sekali. Sosok bayangan kecil itu tidak lain daripada Tang Kiyabou. Memang setiap paginya Kiyabou akan berlari dari puncak selatan gunung Tian San, ke puncak bagian barat dan timur berlari terus ke barat dan kemudian kembali ke bagian selatan. Dengan kera demikian si bocah melatih diri untuk kesempurnaan ilmu meringankan tubuhnya. Dan di dalam usia yang telah mencapai 8 tahun itu, memang Tang Kiyabou telah memiliki kegesitan yang luar biasa dan juga memang terlihat sekali bahwa ia telah memperoleh kesempurnaan untuk meringankan tubuhnya. Di samping itu, memang kenyataannya Tang Kiyabou di dalam usia 8 tahun seperti ini telah dapat membinasakan seekor harimau dengan sekali hantam batok kepalanya. Inilah urusan yang benar luar biasa dan jarang sekali terjadi di dalam dunia. Karena jangankan seorang bocah cilik seperti dia itu, tetapi seorang lelaki dewasa yang memiliki tenaga yang sangat kuat sekali, belum tentu akan dapat menghadapi seekor harimau yang sangat besar dan ganas. Dengan berhasilnya Kiyabou membinasakan harimau itu, sudah bisa dibayangkan betapa tenaga telapak tangannya yang hebat bukan main. Lam Cheng Siansu, gurunya seorang diri, juga memang merasa kagum sekali melihat kemajuan yang dicapai oleh muridnya. Di samping itu memang Lam Cheng Siansu melihatnya bahwa Kiyabou akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kemajuan yang luar biasa. Dan pagi itu, Kiyabou memang tengah berlari di puncak dari pegunungan Tian San tersebut. Tetapi ketika Kiyabou tiba di bagian puncak di sebelah barat, ketika dia teiba di sebuah lembah yang penuh ditumbuhi oleh pohon bunga botan dan juga pohon bunga lainnya yang indah, telah terdengar orang berkata dengan suara yang perlahan, ajaib! Ajaib! Sekali! Mengapa bocah sekecil itu bisa memiliki kegesitan yang luar biasa, seperti itu? Kiyabou memang memiliki pendengaran sangat tajam, biarpun orang itu berkata dengan suara mendesis dan perlahan sekali, namun Kiyabou dapat menangkap suaranya. Dengan cepat Kiyabou telah menghentikan larinya, dia menoleh ke sebelah kanannya di mana dia mengetahui dari arah inilah asal suara itu didengarnya. Terdengar lagi orang mengeluarkan seruan tertahan yang perlahan. Ih, ia mengetahui kita berada di sini, kata suara itu lagi perlahan. Lah memiliki pendengaran yang sangat tajam sekali. Luar biasa! Kiyabou telah merangkapkan sepasang tangannya menjurah memberi hormat ke arah sumber suara itu. Selapakah cuan yang berada di tempat itu, silahkan keluar katanya dengan suara yang ramah. Tetapi keadaan sunyi. Tidak terdengar orang menyahuti atau berkata lagi. Kesunyian telah mencekam tempat tersebut. Tetapi Kiyabou memang yakin bahwa suara itu memang berasal dari tempat itu. Maka Kiyabou telah berkata lagi, jika memang cuan tidak mau keluar, maka aku yang akan memaksa kalian keluar kata Kiyabou dengan suara yang sabar dan tenang. Tentu saja orang yang tengah berada di tempat persembunyian mereka menganggap perkataan Kiyabou lucu sekali. Mereka yang tengah bersembunyi itu adalah tokoh rimba persilatan. Karena jarang sekali orang biasa yang tidak memiliki kepandayan tinggi mampu datang ke tempat berbahaya seperti ini di puncak gunung Tian San. Inilah aneh. Seorang bocah cilik dengan memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan juga telah mengancam. Hai! Hai! Dunla benar ingin terbalik. Dan setelah terdengar suara itu, keadaan di sekitar tempat tersebut jadi sunyi kembali. Di saat itulah Kiyabou telah merangkapkan sepasang tangganya. Wait, si bocah telah melancarkan serangan. Tetapi serangan yang dilancarkannya itu hanyalah merupakan serangan ancaman belaka bukan serangan sesungguhnya, hanya untuk mendesak orang yang tengah bersembunyi di balik pepohonan yang rimbun itu agar melompat keluar. Tentu saja orang yang tengah bersembunyi itu tidak memandang sebelah mata terhadap serangan yang dilancarkan oleh SI bocah cilik ini, mereka berdiam diri saja. Tetapi siapa tahu, serangan itu bergelombang dan kuat bukan main. Waktu orang yang tengah bersembunyi itu merasakan nafas mereka menyesak, barulah mereka tersadar bahwa serangan yang dilancarkan oleh Kiyabou merupakan serangan yang tangguh sekali. Tetapi mereka tersadar dalam keadaan terlambat, karena serangan yang menyambar itu terlalu cepat dan kuat sekali ketika mereka menangkis, justru tubuh mereka yang telah terpental. Tampak tiga sosok tubuh yang terpental keluar dari rimbunnya, daun pohon itu. Rupanya orang yang bersembunyi di balik pepohonan itu memang berjumlah tiga orang. Mereka telah melompat dengan gerakan yang gesit bukan main, juga terlihat betapa mereka merupakan tiga orang yang telah lanjut usianya. Semuanya berpakaian sederhana dengan wajah yang ramah tamah dan juga sorot metah yang sangat tajam. Tampak jelas sekali bahwa mereka memandang heran kepada Kiyabou, rupanya apa yang tadi mereka telah rasakan itu telah mengejutkan hati mereka. Hal ini sebetulnya disebabkan usia dari Kiyabou yang masih begitu muda. Dengan sendirinya, mau tidak mau hal ini agak ganjil dan juga merupakan suatu keajaiban bagi mereka. Bayangkan saja seorang pemuda yang berusia 20 tahun saja belum tentu dapat memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga dalam yang begitu ampuh seperti yang dimiliki Kiyabou. Namun kenyataannya, sekarang ini terlihat jelas sekali, betapa kekuatan yang dimiliki Kiyabou terlalu hebat untuk usia seperti Kiyabou sekarang, tidak seimbang dengan usianya. Mau tidak mau di dalam keadaan seperti ini telah membuat ketiga orang tua itu jadi terheran-heran. Sedangkan Kiyabou yang melihat usahanya untuk memaksa ketiga orang tua itu keluar dari tempat persembunyian mereka telah cepat merangkapkan sepasang tangannya. Maafkan, sebetulnya aku tidak mau berlaku kasar menerima tamu kata Kiyabou kemudian dengan suara yang ramah. Tampaknya bocah ini memang mengerti tata keramahan dan juga kesopanan. Maka dari itu, ketiga orang tua tersebut jadi tambah kagum, mereka jadi menduga, entah siapa gurunya si bocah yang tangguh ini? Siapa engkau nak tegur salah seorang di antara ketiga orang itu? Aku sitang dan bernama Kiyabou menyahuti Kiyabou cepat. Dan memang yang caihe, aku, lakukan tadi kurang sopan buat Semwielo Ciampul. Ketiga orang itu tambah kagum saja atas sikap yang diperlihatkan Kiyabou. Setelah tersenyum senang, salah seorang di antara mereka telah berkata lagi. Dan mengapa di pagi hari seperti engkau berada di tempat ini tanyanya? Kiyabou berdiam sejenak, tampaknya dia berpikir. Tapi kemudian ia menyahutinya. Seharusnya bukan caihe yang ditanyai begitu, justru Semwielo yang harus kutanyakan, karena deriku ini memang setiap hari bermain di sini dan belum pernah bertemu dengan Semwielo. Jadi, tegasnya caihe harus menanyakan mengapa Semwielo berada di tempat ini di pagi hari seperti ini. Ditanggapi begitu oleh Kiyabou, ketiga orang tua itu jadi melengat. Namun begitu mereka tersadar dari kesima mereka, ketiganya telah tertawa gelap. Tepat. Memang benar apa yang kau katakan engkau kecil kata salah seorang di antara mereka memang apa yang kau katakan itu tepat. Kami bertiga baru saja tiba di tempat ini, untuk mencari seseorang. Mencari seseorang tanya Kiyabou sambil memperlihatkan perasaan heran. Ketiga orang itu mengangguk salah seorang di antara mereka telah menyahuti. Benar kami tengah mencari seseorang, dan menurut berita yang terakhir, bahwa orang itu berada di tempat ini. Siapakah orang itu? Belum dapat kami sebutkan namanya. Mungkin aku bisa membantu jika mengetahui namanya tanya Kiyabou. Karena sudah beberapa tahun aku hidup dan bermain di daerah ini. Ketiga orang itu tampak bimbang. Namun akhirnya mereka menggelengkan kepala mereka lagi. Tidak bisa kami menyebutkan nama orang itu, karena urusan yang tengah kami urus ini adalah persoalan yang sangat besar sekali kata yang seorang lagi. Hem, kalau begitu, baiklah kata Kiyabou kemudian. Selamat tinggal. Tanda petik. Dan setelah berkata begitu, Kiyabou membalikan tubuhnya bermaksud akan berlalu. Tetapi salah seorang di antara ketiga orang itu telah berteriak, Tunggu dulu. Kiyabou telah menahan langkah kakinya. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Sam Wyee tanya Kiyabou kemudian. Ketiga orang itu mengangguk lagi. Kami sesungguhnya tengah mencari seseorang untuk menyelesaikan persoalan kami. Persoalan dendam dan sakit hati. Kami memiliki musuh dan musuh kami itu adalah orang yang tengah kami cari itu. Telah belasan tahun lamanya kami mencari musuh kami itu, selalu kami kehilangan jejak. Dan sekarang, terakhir, kami menerima berita bahwa musuh kami itu berada di tempat ini. Setelah berkata begitu, orang tersebut berhenti sebentar, melirik kepada kedua kawannya memperhatikan Kiyabou sejenak, barulah meneruskan perkataannya lagi, dan musuh kami itu memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Belum tentu kami bisa mengalahkannya karena itulah kami mau tidak mau memang harus berlaku hati agar tidak kena diperdaya atau juga musuh kami itu sempat mengetahui kedatangan kami. Ia lo melarikan diri, sehingga sulit kami mencari jejaknya pula. Kiyabou memandang heran, ia dibesarkan di tempat ini, maka dari itu, sesungguhnya dia mengenal benar keadaan di sekitar tempat tersebut. Namun kenyataannya, tampaknya orang ini tengah mencari seseorang yang lihai kepandayannya. Setahu Kiyabou tidak terdapat orang lainnya di tempat ini, siapa lagi seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu tentu saja Kiyabou jadi terheran dan menerka entah siapa yang tengah dicari oleh ketiga orang tua tersebut. Saat itu, salah seorang di antara ketiga orang tua itu telah berkata dengan suara perlahan. Hem, tentunya engkau kecil juga mengenal keadaan di sekitar pegunungan Tian San, ini bukan tegurnya dengan suara yang ramah. Kiyabou telah mengangguk mengiakan. Benar. Karena Cai Hai selalu bermain di sekitar pegunurgan ini setiap harinya menyahuti Kiyabou. Lalu dimanakah letak dari puncak Lem Hang tanya orang tua itu lagi? Lem Hang tanya Kiyabou dengan hati yang berdepak kaget, karena Lem Hang justru merupakan tempat ia bersama gurunya menetap selama ini. Orang tua itu mengangguk. Kalau dilihat dari perubahan wajahmu, memang engkau mengetahui di mana letak lembong itu kata orang tua tersebut. Justru kami sedang menetap di puncak Lem Hang kata Kiyabou cepat. Kami. Engkau tinggal bersama siapa anak tegur yang seorang lagi di antara ketiga orang itu. Siapa nama gurumu tegur orang itu lagi dengan sikap yang bernafsu sekali. Biar bagaimana Kiyabou adalah seorang yang cerdik, walaupun usianya masih muda, tetapi ia memang memiliki kecerdikan yang bukan main. Dia juga telah menyesal mengapa, mengatakan bahwa ia tinggal bersama gurunya. Namun Kiyabou tidak kebabisan akal, dengan cepat dia telah menyahuti. Guruku seorang lelaki tua yang tidak memiliki nama, biasanya aku selamanya memanggil dengan sebutan suhu saja. Tanda petik. Hem, bagaimana rupanya? Kurus jangkung dengan rambut yang tumbuh panjang di kepalanya sahut Kiyabou. Ketiga orang tua itu saling pandang sejenak, salah seorang di antara mereka telah menggumam. Kalau begitu bukan dia suara yang perlahan. Ya, bukan dia. Hem, titik siapakah yang sesungguhnya Sam Wee cari tanya Kiyabou ingin mengetahui. Kami mencari seorang pendekat tua, dia bergelar Lem Cheng Siansu. Kenalkah kau dengan orang itu? Kiyabou menggelengkan kepala, walaupun hatinya berdenyut kaget. Tidak tanda seru katanya cepat. Dan Kiyabou juga telah yakin bahwa yang tengah dicari oleh ketiga orang tersebut adalah gurunya sendiri. Jadi tegasnya ketiga orang ini adalah tiga orang musuh dari gurunya. Baiklah nak sekarang begini saja kata salah seorang tua. Itu lagi. Tunjukkan saja kami dia mana letaknya dari puncak Lem Hang Tanda Seru. Baik kata Kiyabou cepat harap Sam Wee ikut bersamaku. Dan setelah berkata begitu Kiyabou telah membalikan tubuhnya berlari dengan cepat sekali. Gerakan Kiyabou sangat gesit, karena dia telah mempergunakan ilmu meringankan tubuh mengejar angin, sehingga tubuhnya dapat lari secepat angin. Saat itu, tampak ketiga orang tua itu tetap mengikuti Kiyabou. Selama dalam perjalanan itu, sengaja Kiyabou menuju ke arah barat. Karena memang Kiyabou yakin bahwa ketiga orang tua itu tidak akan mengetahui di mana letak puncak Lem Hang dan Kiyabou bermaksud menyesatkannya, agar orang ini sampai di tempat lainnya saja. Maka dari itu, Kiyabou telah mengambil ke arah bukan ke Lem Hang, melainkan ke arah barat. Sedangkan ketiga orang tua yang mengikuti Si Bocah berlari di hadapannya, jadi terkejut sekali melihat kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Kiyabou begitu tinggi. Setidaknya mereka jadi minerka, entah tokoh mana yang sesungguhnya menjadi guru dari Si Bocah. Hal ini juga telah meyakinkan mereka, bahwa guru Kiyabou memang seorang yang luar biasa. Karena pegunungan Tian San merupakan tempat yang sulit untuk didatangi. Selain banyak jurang yang terjal dan sangat dalam sekali, juga memang merupakan tempat yang berbahaya. Selain terdapat suat lian atau juga pohon untuk ramuan obat kelas wahid, juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Karena di pegunungan Tian San inilah terdapat yan ki, yeti, si manusia salju. Dengan sendirinya, Tian San bukanlah tempat yang menyenangkan bagi orang yang memiliki kepandayan yang biasa saja. Namun di dalam usia semuda Kiyabou, tetapi sudah memiliki kepandayan yang luar biasa dengan ginkang yang demikian sempurna, Tentu saja ketiga orang itu dapat menerkanya bahwa guru si bocah memang merupakan orang yang memiliki kepandayan luar biasa. Saat itu Kiyabou telah mengempos semangatnya dan telah berlari terus dengan gerakan yang cepat sekali. Di samping itu, juga terlihat betapa gerakan yang diperlihatkan oleh Kiyabou merupakan gerakan yang sangat hebat, karena setiap ada jurang yang menghadang lebar di hadapannya, dengan mudah Kiyabou melompatinya. Tentu saya ketiga orang tua itu jadi terperanjat, karena biarpun ketiga orang tua ini telah memiliki ginkang yang sempurna, setidaknya mereka masih merasa ngeri harus melompati jurang yang begitu lebar. Di saat itulah, terlihat betapa Kiyabou masih berlari-lari terus. Ketiga orang tua ini jadi kewalahan juga, karena mereka merasakan bahwa ginkang yang dimiliki Kiyabou tidak berada di sebelah bawah mereka. Dengan sendirinya, hal ini menandakan bahwa Kiyabou memiliki kepandayan yang tidak bisa dianggap enteng, di samping itu juga memang mereka bertiga sulit untuk dapat mengejar dan mendekati Kiyabou. Kiyabou, akhirnya salah seorang tua itu telah berteriak dengan suara yang nyaring. Engkoh kecil tunggu dulu teriaknya dengan suara yang nyaring. Kiyabou dapat mendengar suara teriakan tersebut, dan telah menghentikan langkah kakinya. Cepat dia telah membalikkan tubuhnya dan menantikan tibanya ketiga orang tua itu. Kenapa Sam Wielo Chiampu tanya si bocah dengan suara yang biasa saja? Mukanya juga tidak berubah, dan nafasnya pun tidak tersengal, hal ini memperlihatkan bahwa Kiyabou memang telah berlari begitu cepat tanpa merasa letih. Di samping itu, keringat juga tidak mengaliri mukanya, maka telah membuat ketiga orang tersebut dengan sendirinya menjadi kagum sekali. Hem, apakah Lemhang masih jauh tanya mereka kemudian dengan ragu? Salah seorang di antara ketiga orang tua itu tersengal nafasnya. Masih jauh juga menyahuti Kiyabou? Sam Wielo lihat puncak itu? Dan sambil bertanya begitu, Kiyabou telah menunjuk ke arah puncak Tunggal Tian San, yang tengah menjulang tinggi sekali dan memang masih harus menempuh jarak yang cukup jauh dan sulit guna mencapai puncak itu. Ketiga orang tua itu jadi terkejut. Selama perjalanan yang telah mereka lalui itu saja, merupakan perjalanan yang sulit. Apalagi harus mercapai puncak yang begitu tinggi dan juga tampaknya sangat sulit. Dengan sendirinya hati mereka agak keder. Namun disebabkan mereka merasa telah kepalang tanggung datang di tempat ini, akhirnya mereka telah menghela nafas dan tetap bermaksud akan mencapai tempat itu. Baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan, tetapi kau berlari jangan terlalu cepat kata salah seorang di antara ketiga orang tua itu. Kiebo telah mengangguk dengan perlahan, wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apapun juga. Padahal hati si bocah geli sekali. Karena dia telah mempermainkan ketiga orang tua ini, dinilai olehnya sebagai musuh gurunya. Baiklah kata Kiebo sambil mengangguk. Tetapi perjalanan menuju ke puncak itu bukan merupakan perjalanan yang terlalu sulit. Titik. Apalagi bagi Sam Wee yang memiliki kepandaian tinggi, tentu. Dengan mudah akan mencapai tempat itu. Ketiga orang tua itu telah mengangguk saja dengan hati masing merasa malu sendirinya. Sedangkan Kiebo sendiri telah membalikan tubuhnya, dia telah berlari dengan cepat sekali. Dan tujuannya memang ingin mengajak ketiga orang tua itu datang ke puncak utama dari pegunungan Tian San. Saat itu, terlihat Kiebo harus melompati banyak sekali jurang yang sangat dalam sekali dan juga tidak diketahui dasarnya, karena tidak terlihat. Di samping itu, memang juga Kiebo telah sengaja memilih peralanan yang sulit. Dengan sendirinya ketiga orang tua itu harus melakukan perjalanan dengan hati, jika memang mereka tidak mau tubuh mereka terjerumus ke dalam jurang. Saat itu, terlihat Kiebo telah sampai di dekat puncak dari pegunungan Tian San. Hawa udara di situ sangat dingin sekali, karena salju yang terdapat di tempat tersebut tidak pernah mencair. Di samping itu, memang terlihat betapa saiju yang telah menutupi jalan-jalan yang ada di puncak pegunungan tersebut, sangat membahayakan, karena menimbulkan licinnya jalan tersebut, bisa-bisa akan terpeleset jika memang orang melakukan pejalanan tidak berhati. Saat itu, tampak Kiebo masih berlari terus dengan gerakan yang cepat sekali. Dia memang selalu bermain di tempat ini hampir setiap harinya, dengan sendirinya perjalanan ke puncak pegunungan Tian San dianggap oleh Kiebo sebagai perjalanan yang biasa saja. Tetapi berbeda dengan ketiga orang tua itu, yang baru pertama kali datang di tempat tersebut, dan belum pernah melakukan perjalanan di lapisan salju seperti itu, di tempat yang sangat berbahaya banyak sekali jurangnya, maka dengan sendirinya telah membuat mereka jadi gugup dan sering menahan langkah kaki mereka untuk memperlambat lari mereka. Dengan adanya kejadian seperti ini, maka mereka jadi tertinggal cukup jauh oleh S.I. Bocah Sitang itu. Tetapi Kiebo tidak mau memperdulikannya, dia telah berlari terus. Dan akhirnya telah lenyap dari pandangan mati ketiga orang tua itu. Tentu saja orang tua itu jadi kebuakan dengan sendirinya, karena mereka tidak mengetahui harus mengambil jalan yang mana. Tetapi biar bagaimana ketiga orang tua itu yakin bahwa memang bocah pengantar mereka itu, Kiebo, memang merupakan seorang bocah yang memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya jelas dia telah sampai di bagian muka terlebih dahulu. Itulah sebabnya mengapa mereka bertiga telah berlari terus, untuk dapat mencapai tempat yang di muka, walaupun jalan yang ke puncak, semakin ke atas puncak, semakin sulit, namun ketiga orang tua itu terus juga berlari dengan cepat sekali. Di antara berkelebatnya tubuh mereka, tampak salju berkilauan tertimpa cahaya matahari yang semakin tinggi. Tetapi bayangan Tang Kiebo masih juga belum terlihat oleh mereka. Si bocah si tang itu seperti juga lenyap begitu saja dari permukaan bumi.